Ketakutan, ya pasti ada ya, ketakutan. Takut pulang bawa virus, ke keluarga, mudah-mudahan tapi enggak. Tidak. Setuju. Setuju atau tidak, untuk mim normal ini lebih ke setuju sih. Setuju, kalau gue setuju. Aku sih setuju aja dengan kebijakan new normal. Ketentuan-ketentuan atau peraturan yang ditetapkan atas kebijakan new normal ini. Seperti senantiasa tetap menggunakan masker, menjaga kebersihan, dan juga physical distancing harus tetap dijaga. Menurut aku itu keadaan di mana kita harus mulai berdamai dengan cetu masih di luar. Ya, virus masih ada. Tapi ya mau gimana? Kita tetap harus terus beraktifitas supaya ekonomi bisa jalan. Karena kalau ekonominya enggak jalan, itu akan berdampak besar bagi kita semua rakyat Indonesia. Apa aja yang harus dipahami, ya kita harus mengikuti semua protokol pemerintah yang udah diatur. Physical distancing juga. Lalu, jangan lupa, harus lalu pakai masker dan bawa hand sanitizer pribadi. Itu penting menurut aku. Yang harus dipahami, kita harus masih jaga jarak dulu sampai beberapa waktu. Terus pakai standar protokol kesehatan yang dianjurkan, pakai masker, dan cuci tangan. Jadi gini sih kalau menurut gue, new normal ini kan ada agar kita bisa hidup bergampingan dengan si COVID. Karena apa? Karena kita tuh enggak tahu sampai kapan virus ini ada atau mungkin virus ini tetap akan ada ya selamanya. Kita tuh enggak, kita enggak tahu. Jadi, sebaiknya tuh memang kita harus mencoba untuk membiasakan diri hidup bergampingan dengan COVID. Dengan cara apa? Dengan cara kita tuh harus kemana-mana, harus udah mulai membiasakan diri pakai masker. Terus mulai mencoba pola hidup yang bersih. Kayak misalnya setelah lo beraktifitas, biasakan diri untuk cuci tangan. Ketika lo mau makan, lo cuci tangan juga. Dan mungkin satu lagi yaitu kita juga harus mulai membiasakan diri untuk berjarak dengan orang dalam artian. Kalau misalnya lo lagi nongkrong nih, lagi kumpul sama teman-teman lo, jangan terlalu dekat gitu. Kasih jarak satu meter atau berapapun itu asal jangan terlalu dekat. Kayaknya itu sih. Jadi, aturan-aturan baru itu memang harus kita, harus mulai kita biasakan. Kalau ada kebijakan new normal ini kan berarti kita bisa beraktifitas seperti biasa lagi gitu. Cuma mungkin kebijakan new normal ini harus dibarengi dengan sanksi yang bisa memberi efek jerak kepada para pelanggar yang melanggar aturan-aturan dari pemerintah gitu. Gunanya untuk apa? Jangan sampai karena sebagian kecil dari masyarakat yang bandel ini bisa memberi impact kepada masyarakat yang taat peraturan gitu. Jadi, sama-sama kena gitu. Jadi, lebih baik mungkin new normal ini bisa diberikan, dibarengi dengan pemberian sanksi yang lebih jelas kepada para pelanggarnya. Kayak beberapa contoh yang aku dengar sih yang kayak di Australia, Amerika. Mereka itu benar-benar menerapkan sanksi yang bisa memberikan efek jerak gitu sama para pelanggar. Bahkan, masyarakatnya sendiri pun takut untuk melanggar aturan pemerintah gitu. Untuk ketakutan, tidak. Tapi, saya khawatir karena yang berada di luar nanti bukan cuma saya, saya banyak juga orang lain di luar sana dan saya tidak bisa memastikan apakah orang-orang di luar sana mengikuti, menerapkan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang ditentukan. Ketakutan, ya pasti ada ya, ketakutan. Takut pulang bawa virus ke keluarga, mudah-mudahan tinggal. Sedikit takut sih sebenarnya. Karena kita nggak tahu seberapa besar peduli orang terhadap new normal ini. Apakah sama kayak kita, yang bakal ya sebegitu proteknya, atau ya biasa aja. Terus, kalau dibilang takut atau enggak, enggak sih, biasa-biasa aja. Yang penting itu tadi, ngikutin aturan kesehatan yang ada. Kalau untuk gue pribadi sih, karena gue kan untuk tiap hari itu berkegiatan menggunakan kereta ya. Dan lo tahu sendiri, ternyata kan banyak banget orang di sana. Dan lo kan nggak tahu kalau misalnya sama satu orang atau beberapa orang mungkin terkena virus corona Karena tanpa ada gejalanya ya, yang dia juga mungkin nggak tahu dia lagi kena virus corona. Terus orang tersebut bersinggungan sama lo. Dan virusnya nempel di badan gue. Dan mungkin kebetulan imun gue juga lagi turun kan, gue nggak tahu ya. Sebenarnya aku lebih takut karena banyak masyarakat kita yang masih belum aware Tentang aturan-aturan pemerintah yang menghimbau mereka untuk misalnya Social distancing, terusnya penggunaan masker gitu. Jadi aku sih lebih waspadanya terhadap diri aku gitu. Jadi aku bakal pakai masker setiap hari juga pasti. Terus bakal jaga jarak juga, terusnya bakal sering cuci tangan gitu. Untuk meminimalisir rasa takut aku gitu nanti. Pastinya membatasi untuk aktivitas di luar. Seperlunya saja, seperti ke kantor atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Seperti makanan seperti itu. Untuk main dan makan di luar mungkin sudah tidak dilakukan lagi. Bener-bener membatasi, sangat membatasi. Kemudian senantiasa menggunakan masker. Menerapkan perilaku hidup bersih. Ya, seperti itu. Yang akan dilakukan nanti ketikannya normal. Kalau buat aku sih, pasti aku akan ikutin protokol air. Misalnya kalau wajib pakai masker, aku pasti akan pakai masker. Akan lebih rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer. Akan sedia mungkin kayak alkohol gitu untuk sempat-sempat di meja kerja. Terus begitu sampai rumah, langsung masuk ke kamar mandi. Untuk mandi dan pakaian yang dipakai, langsung masuk ke ember terpisah dengan pakaian kotor orang di rumah lainnya. Apa yang akan dilakukan saat new normal? Yang pasti pertama masuk kantor kerja. Yang kedua makin kuliah lagi. Kalau memang kampus sudah dibuka. Yang ketiga, pengen ketemu orang tua. Karena udah berbulan-bulan gak pulang. Terus kemarin lebaran juga gak bisa pulang karena pandemi kayak gini. Yang bakal saya lakuin saat new normal itu, ya aktivitas seperti biasa aja. Seperti sebelum ada wabah corona ini. Sebetulnya gue akan melakukan kegiatan pada hubungannya aja. Ya aku nangkat kerja, mungkin gue ngongkrong sama temen. Dan kayak gitu sih. Dan gue gak terlalu mikirin yang kayak gimana-gimana banget. Yang penting bisa jalani hidup seperti biasanya aja kalau bisa. Tapi tentunya dengan atur-aturnal baru tadi. Kayak menggunakan masker dan biasakan pola hidup sehat. Begitu aja sih. Yang akan aku lakukan, pastinya saat new normal nanti aku ingin kembali bisa beraktifitas seperti biasa. Contohnya itu kayak aku bisa beribadah di tempat ibadah gitu. Terusnya aku bisa pergi bekerja gitu. Seenggaknya aku bisa menjadi manusia yang lebih produktif gitu. Bisa bersosialisasi sama banyak orang gitu. Harapan saya untuk new normal ini, saya berharap masyarakat Indonesia mengikuti ketentuan Atau peraturan yang ditetapkan atas kebijakan ini dan juga mengurangi untuk beraktifitas di luar rumah. Jadi ya untuk menghindari kerumunan, diusahakan tidak melakukan banyak aktivitas di luar. Harapannya semoga pemerintah dan kita semua benar-benar siap menghadapi situasi new normal ini. Ini benar-benar udah yakin dan siap bisa ngejalanin segala macam protokol her yang ada. Sehingga udah gak bakal lagi ada tuar-nuar virus. Dan secara gak langsung otomatis virus corona ini bakalan benar-benar hilang dari Indonesia. Ya semoga pandemi ini sempat selesai. Karena banyak banget orang yang merasakan kerugian dari pandemi ini. Banyak orang di PHK, terus para tenaga medis juga gak pulang berbulan-bulan. Ekonomi dimana-mana juga melemah. Dan ya hampir semua sektor kena juga sih. Jadi ya semoga pandemi ini cepat berlalu dan bisa balik lagi keadaannya seperti semula. Ya walaupun gak langsung bagus tapi berangsur-angsur pulih lah. Harapan saya supaya virusnya ada obatnya, terus wabahnya juga tingkat penularan yang menurun. Ya kalau bisa sih hilang gitu. Semoga virus ini cepat berakhir, cepat hilang. Dan bagi yang masih terkena virus ini, masih dirawat. Semoga cepat disembuhkan. Segera diangkat penyakitnya, virusnya. Bagi yang mungkin, mungkin kehilangan pekerjaan akibat dampak virus corona ini. Semoga cepat diberikan pekerjaan baru yang lebih baik. Amin. Dan semoga kita semua bisa menjalankan tantangan kehidupan baru ini. Kayak menggunakan masker ini dengan baik. Dan semoga kita dikasih semangat terus sih buat menghadapi ini semua. Harapan aku sih dengan adanya kebijakan yang normal ini. Aku sih berharap Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Dan semoga bagi warga negara Indonesia, yang kita bilang kita cinta Indonesia. Harus kita buktikan rasa cinta kita akan Indonesia. Dengan ketaatan kita kepada anjuran-anjuran pemerintah yang ada. Sehingga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir di Indonesia. Dan kita bisa kembali beraktifitas normal. Tanpa rasa takut atau maswasa lagi. Sekian. Terima kasih telah menonton!